Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saruran informasi dan juga hiburan nomor 1 di Indonesia dan juga dunia Oke video kali ini saya akan update situasi terbaru dari kawasan Pelabuhan Benua Dan inilah situasi di pintu masuk di Pelabuhan Benua Jadi beberapa waktu lalu sudah sempat viral beberapa ikon-ikon baru ataupun patung-patung baru yang berada di kawasan dari Pelabuhan Benua Yang kemungkinan sekarang saat ini itu sudah rampung Jadi terlihat juga beberapa patung sudah terlihat dari pintu masuk menuju kawasan dari Pelabuhan Benua Jadi kita akan lihat situasi dan suasana di Pelabuhan Benua Bali pada hari ini Jadi beginilah situasinya di sore hari ini ya, di jam setengah 6 sore Jadi cuaca Bali saat ini itu sedang tidak menentu Kemungkinan bisa hujan dan juga cerah Jadi sobat gaskan yang mau berkunjung ke Bali Yang menggunakan sepeda motor ataupun juga darah roda empat untuk berjaga-jaga juga Kemungkinan bisa terjadi hujan juga, bisa juga cerah Jadi untuk sobat gaskan yang membawa sepeda motor dalam berwisata ataupun juga berkunjung ke Bali Sebaiknya menyiapkan untuk jas hujan ataupun sebagainya Dan juga untuk sobat gaskan yang memakai kendaraan roda empat Silahkan untuk menyiapkan untuk payung ya Kalau berkunjung ke tempat-tempat wisata biar tidak kehujanan juga Dan kita akan masuk dan untuk masuk ke Pelabuhan atau kawasan Pelabuhan Benua Bali Jadi itu memakai e-money ataupun electric money Jadi kita kalau masuk kita harus mempersiapkan kart atau e-money ya Jadi supaya bisa masuk Jadi ada pilihan dari mandiri juga BNI BCA dan yang juga yang lainnya Jadi sobat gaskan bisa pakai salah satu juga ya Jadi masuknya itu memakai e-money ataupun juga electric money Oke sebagainya jadi kita sudah berada di kawasan dalam dari Pelabuhan Benua Bali Jadi beginilah situasi di sore hari ini Jadi terlihat ada patung yang sudah selesai ya Jadi patung yang dibangun di BMTH Pelabuhan Benua Ini masing-masing ada patung catur muka setinggi 26 meter Patung pemutaran mandala giri setinggi 24 meter Dan juga patung bebarong setinggi 23 meter Jadi kita akan lihat situasi dan suasana di patung-patung tersebut Dan oke sobat gaskan Jadi ketiga patung untuk ikon Bali Maritime Tourism Hope di Pelabuhan Benua ini Di arsetiki oleh Bapak Iwayan Winton Seliman patung asal Banjar Tegas Desa Peliatan Kecapatan Ubud Giyanyar Bali Menurut beliau patung bebarong patung catur muka dan patung pemutaran mandala giri Tersebut dibangun dengan tema yang sesuai dengan keberadaan Pelabuhan Benua Yang dikembangkan sebagai kawasan wisata dan sekaligus pusat industri perikanan Oke sobat gaskan Jadi di depan kita ini adalah patung bebarong setinggi 23 meter Jadi beginilah situasi dan suasana di Pelabuhan Benua Tepat di depan dari patung bebarong ataupun patung ikan barong Jadi kita akan juga lihat suasana ataupun situasi di kawasan bawah dari patung ikan barong Ataupun bebarong Apakah di dalam ataupun di bawah patung bebarong ini Ada keunikan lagi Kita akan lihat Kita akan masuk ke dalam di bawah dari patung bebarong ini Kita akan lihat situasi dan suasananya di dalam Oke sobat gaskan selamat menikmati video ini Dan sobat gaskan yang baru menemukan channel Juno Arta TV Ataupun video-video channel Juno Arta TV Jangan cara dukungannya ya Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe Dan share video-video channel Juno Arta TV Ke teman-teman dan sahabat kalian Oke kita akan masuk Kita akan lihat suasana di bawah patung dari bebarong ataupun ikan barong Dan beginilah suasana di kawasan ataupun situasi di bawah dari patung bebarong Jadi ruangannya ini masih kosong ya Jadi kemungkinan akan ada sesuatu yang unik disini ataupun menarik nantinya Jadi kita akan nantikan saja Dan channel Juno Arta TV nanti akan update situasi dan suasana setelah kelanjutan dari wajah baru Pelabuhan Benua ini Jadi stay tune terus di channel Juno Arta TV Karena akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate situasi, suasana, wisata, tempat-tempat populer dan kuliner Bali nantinya Oke sobat gaskan selamat menikmati video ini Dan enjoy Dan beginilah suasana terbaru di kawasan dari Pelabuhan Benua Bali Selamat menikmati dan enjoy Selamat menikmati Oke sobat guys kan jadi beberapa juga terlihat ada yang melakukan aktivitas bersepeda ya Olahraga sepeda di kawasan dari Pelabuhan Benua Ya sore hari ini Jadi Pelabuhan Benua ini juga Trickingnya juga sangat baik ya Sangat unik buat untuk melakukan aktivitas Aktivitas seperti bersepeda ya Seperti bersepeda ya ataupun juga jogging di kawasan dari area Pelabuhan Benua ini Jadi kemungkinan nantinya Jadi kemungkinan nantinya juga pasti akan banyak juga yang akan melakukan aktivitas seperti bersepeda dan juga jogging di kawasan dari Pelabuhan Benua ini Jadi terlihat juga ada beberapa yang lagi mengabadikan momen dan foto-foto ya di depan dari salah satu patung ikon baru dari Pelabuhan Benua ini yaitu patung pebarong ataupun ikan barong Jadi terlihat beberapa bersepeda juga ya Jadi sudah mulai terlihat mulai ada kemenarikan untuk melakukan aktivitas bersepeda ataupun juga jogging di kawasan dari Pelabuhan Benua Jadi nantinya kemungkinan akan mulai rame lagi Ataupun di akhir pekan seperti weekend-weekend kemungkinan akan rame juga yang melakukan aktivitas olahraga di kawasan dari Pelabuhan Benua ini ya Seperti bersepeda dan juga jogging Oke sobat guys kan jadi kita akan lanjut lagi Kita akan melihat dua lagi ya Dua lagi patung ataupun ikon baru dari Pelabuhan Benua Bali Yang nantinya juga akan menarik wisatawan ya Karena kemungkinan nantinya ataupun di hari-hari ataupun bulan tahun berikutnya Nanti Pelabuhan Benua akan disinggahi oleh kapal-kapal pesiar dari luar negeri Jadi patung-patung ini juga akan kemungkinan akan menarik wisatawan-pisatawan Jadi kemungkinan jadi ikon Ikon baru Bali Pariwisata Bali dan juga Pelabuhan Benua Bali Jadi kita akan nantikan kelanjutannya lagi Di Pelabuhan Benua Mudah-mudahan pariwisata juga kembali ramai ya Pariwisata Bali, Indonesia kembali ramai Dan nantinya Pelabuhan Benua Bali banyak dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar ya Dari berbagai negara yang singgah ke Bali juga di Pelabuhan Benua Bali Oke sobat guys kan kita nantikan saja Oke sobat guys kan jadi kita terlihat disini tamannya juga sudah mulai indah ya Tamannya sudah mulai tertata indah di kawasan dari Pelabuhan Benua Bali Dan terlihat juga Ristiric ya Ataupun tempat beristirahat juga sudah mulai ada Dan juga ruang penunggu Ataupun penumpang Jadi beginilah situasi di kawasan Ruang-ruang ataupun tempat-tempat peristirahatan Dan juga ruang tunggu ya Untuk penumpang juga sudah mulai terlihat sangat elegan sekali Sangat mewah sekali Jadi mudah-mudahan ke depannya juga Pelabuhan Benua Semakin baik dan semakin bagus Baik itu di pelayanan dan juga yang lainnya Oke sobat guys kan jadi kita sekarang sudah tepat di depan dari patung catur muka Ataupun patung empat wajah Jadi kita akan lihat situasinya Jadi patung catur muka ini adalah patung dari dewa empat wajah ya Jadi kita akan lihat situasinya di sore hari ini Dan terlihat juga ada beberapa yang lagi mengamalkan Mengadikan momen ya di depan dari patung catur muka Yang tingginya ini adalah 26 meter ya Tadi tinggi dari patung catur muka ini adalah 26 meter Karya dari arsitek asal Gianyar Bali Yaitu Bapak Yuen Winton Dan juga beberapa pekerja juga ya Ada 80 pekerja patung senior dan juga beberapa asisten-asisten wak Pematung juga Jadi Oke sobat guys kan Jadi terlihat disini ada beberapa pesawat juga yang mau landing di Bandara Justunggara Rai Jadi beginilah suasananya Tepat di depan dari patung catur muka Terlihat disini lalu lintasnya memang lagi agak sepi juga Karena ini baru selesai ya Baru selesai diperbarui Ataupun wajah baru dari pelabuhan Benua Bali Oke oke sekarang jadi kita nanti akan lanjut lagi Kita akan melihat situasi di patung terakhir Yaitu patung pemutaran Mandara Giri Jadi kita akan lihat situasinya disana Suasana dan patungnya Lebih dekat ya Karena kemarin juga sempat melihat Cuma foto-foto saja Video pendek-pendek juga Kita tidak melihat secara detail Jadi hari ini kita akan lihat detailnya Jadi beginilah ukirannya sangat unik dan bagus sekali ya Seperti Bebarong tadi juga sangat unik dan bagus sekali Jadi kemungkinan juga ruangan di bawah dari patung catur muka ini Tidak jauh berbeda dengan ruang di bawah dari patung Bebarong tadi Jadi kita akan lihat juga situasi di bawah ataupun ruangan di bawah dari patung catur muka ini Oke sebagi sekarang kita nanti akan masuk melihat suasananya di bawah dari patung catur muka ini Oke sebagi sekarang selamat menyaksikan lagi Kita akan lanjut terus Kita akan update situasi dan suasana di pelabuhan Benua Bali Jadi kemungkinan videonya 20 menit lah Jadi kita santai-santai nge-plog santai Ataupun virtual tour santai ya Sambil menikmati suasana juga lalu lintas di kawasan dari pelabuhan Benua Bali Oke sobat guys kan selamat menyaksikan video ini Dan enjoy Jangan lupa dibagikan ya Dibagikan dan juga di share ke tetangga ataupun ke teman kalian Jadi kita akan masuk kita akan melihat suasana di bawah ruangan di bawah dari patung catur muka ini Oke sebagi sekarang selamat menikmati dan enjoy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke sebagi sekarang jadi beginilah keadaan ataupun situasi di tempat di bawah ruangan bawah dari patung catur muka Jadi masih kosong ya sama dengan ruangan yang ada di kawasan dari Bebarong Jadi sebagi sekarang kita akan lanjut lagi kita akan lihat salah satu patung lagi ya Jadi sudah dua patung yang kita kunjungi atau dua ikon baru dari Pelabuhan Benua Bali Kita akan lihat patung yang terakhir yaitu patung pemutaran dari Mandara Giri Oke sebagi sekarang selamat menyaksikan dan enjoy Jangan lupa di share di subscribe channel Juna Orta TV dan dibagikan Terima kasih sudah mendukung channel Juna Orta TV Hingga saat ini yang sudah mulai bertambah terus subscribernya sekarang sudah 3.000 Mudah-mudahan di akhir bulan ini tembus 4.000 Dan di bulan Februari tembus 50.000 Dan di akhir tahun 2022 tembus 100.000 Mudah-mudahan di angka 50.000 subscriber channel Juna Orta TV bisa memberikan Sobat Gaskan giveaway berapa pulsa atau penuang tunai Oke Sobat Gaskan jangan lupa dibagikan supaya kita cepat tembus 50.000 subscriber Dan saya bisa memberikan ucapan terima kasih berupa uang tunai ataupun pulsa Oke Sobat Gaskan jadi kita akan lanjut Kita akan menuju ke patung yang selanjutnya yaitu patung pemutaran Mandara Giri Oke kita akan lanjut kita akan menuju ke last patung ya patung yang terakhir yaitu patung pemutaran Mandara Giri Oke Sobat Gaskan selamat menyaksikan dan enjoy Oke Sobat Gaskan selamat menikah Oke Sobat Gaskan selamat menikah We외u Sobat Gaskan selamat menikah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suasana dan situasinya di tepat di depan dari patung pemutaran mandara giri patung terakhir jadi baru masuk itu kita disambut oleh patung bebarong selanjutnya berapa meter itu disambut dengan patung catur muko dan terakhir ini adalah patung pemutaran mandara giri dan beginilah detail patungnya oke sebagainya jadi kita akan lanjut lagi berputar-putar disini melihat suasananya di sore hari ini jadi selamat menyaksikan kita akan terus lanjut kita akan berkeliling dulu sebentar disini melihat kedetailan dari patung catur ataupun patung pemutaran mandara giri oke kita akan lanjut lagi selamat menikmati 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 pelabuhan Benua Bali sudah rampung Sudah rampung Jadi beberapa ikon-ikonnya Itu ada bebarong Dan juga ada patung catur muka Dan juga patung Pemuteraan Dalam kiri Jadi kita sudah lihat semuanya Jadi terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Dan sampai jumpa di video Informasi dan juga Hiburan menarik lainnya Seputar Bali dan juga Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali Bye bye Dan semoga kalian selalu baik Sehat, bahagia, dan murah rezekinya Dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali Bye bye Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya